Ya, sodara kebakaran kembali terjadi di Ibu Kota. Kali ini sebuah rumah indekos di Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara, terbakar pada Jumat sore. Ya, sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai dua rumah. Kepulan asap membumbung dari lantai dua sebuah rumah indekos di Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat sore. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api bersama warga. Namun, banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan kepulan asap tebal turut menyulitkan petugas menemukan titik api. Petugas dan warga bahkan terpaksa merobohkan sebuah pagar seng untuk memudahkan proses pemadaman. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Karena saat kejadian, para penghuni kos tidak berada di rumah. Namun, dugaan sementara, api bersumber dari korsleting listrik di lantai dua. Untuk penyegah kebakaran meluas, petugas Gulkarmat Jakarta Utara mengerahkan 18 unit mobil damkar dan 60 personil. Yang terbakar obyek rumah tinggal, yang diduga di atas dikoskan ada sebanyak tiga kamar. Satu kakak, empat jiwa, kurang kurang lebih 8x5. Sedangkan untuk prediksi yang terbakar, kemungkinan satu harus pendek. Namun, yang perlu diketahui nanti ada di polisian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara, kebakaran berhasil dipadamkan sekitar 30 menit. Kemudian, Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.